Apaan nih? Skalar dituduh merusak RRQ Queenie. Jadi beberapa jam yang lalu, RRQ Queenie baru aja ngepost suatu hal yang bikin gue tuh gak percaya sama apa yang gue liat guys. Di instastory miliknya, Queenie tuh bilang kalo dia tuh menyesal ngebobong waktu pacarannya sama Skalar selama satu tahun. Karena dia tuh merasa gak dihargain dan berasa kayak pacaran sama orang yang baru puber. Queenie tuh bilang kalo Skalar tuh udah ngefitnah dia tanpa bukti. Dan Queenie juga memberikan klaim kalo Skalar itu minta semua barang-barang pemberiannya untuk dikembalikan. Ditambah lagi nih ya guys, Dia juga bilang kalo Skalar itu kasar banget sama dia. Bahkan sampe ngatain Dan Bentar, bentar, bentar. Ini kok klaimnya ngeri begini sih? Tapi ada yang lebih ngeri lagi nih guys. Queenie tuh sempet bilang kalo Skalar itu malahan kissing sama matanya setelah beberapa jam putus sama dia. Tapi setelah itu, Si Skalar malah katanya nih ya minta balikan lagi sama Queenie guys. Queenie ngerasa kecewa berat. Dan dia tuh bilang kalo Skalar itu udah ngerusak sehatan mentalnya. Karena selama ini, Queenie tuh gak boleh pergi kemana-mana dan dipantau terus-terusan sama Skalar. Queenie juga bilang kalo dia tuh udah nyoba maafin, tapi Skalar tetep aja gak berubah. Tapi bentar ya guys, saya bentar nih. Ingat loh, ini tuh cuma sekedar klaim tanpa bukti dari Queenie. Jadi, mending kita tunggu dulu aja klarifikasi dari Skalar. Baru kita ambil keputusan. Tampil nungguin Skalar. Mending kalian liat aja tindakan nekat orang di MPL ini guys. Langsung cek aja beritanya.